Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku Dalam kajian Karbala Histori Kali ini sudah memasuki episode yang ke-6 atau yang terakhir Bagi para sahabat yang subscribe channel ini Mendukung kami mengikuti kajian kami Buat sahabat subscriber yang bernama Mas Nugroho Yang meminta kajian ini kami berterima kasih yang sebesar-besarnya Para sahabatku Setelah terbunuhnya Sayyidili Imam Hussein beserta para syuhada yang lain Mayat mereka semuanya diboyong menuju ke Kufah Kedalam istana Gubernur Ibn Siyad Setelah sampai di istana Gubernur Ibn Siyad duduk di istananya di Kufah Menikmati kemenangannya Kepala Hussein diletakkan di depannya Dia sengaja mengundang para pembesar dan wakil-wakil rakyat untuk hadir Di antaranya tampak hadir seorang sahabat yang telah lanjut usia Yalah Zaid bin Arkom Di rumah Zaid bin Arkom inilah Dahulu di Mekah Para sahabat yang mula-mula masuk Islam Berkumpul secara rahasia untuk mendengarkan khutbah-khutbah dari Nabi Ibn Siyad dengan angkuhnya mengguit-guitkan Tongkatnya ke bibir Hussein Ini membuat Sahabat tua itu tersinggung dan berkata Kami tahu saudara benci kepada Hussein Tapi perbuatan saudara menggusik-gusik bibirnya seperti itu Sungguh tidak pada tempatnya Demi Allah Tuhan yang Maha Esa Saya pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri Bahwa Rasulullah SAW Berkali-kali mengecuk bibir cucunya ini Sebagai tanda protes Dia lalu keluar meninggalkan istana Bersamaan dengan itu Keluarga Hussein juga memasuki istana Anak-anak dan wanita-wanita Yang dirundung malang ini Berjalan loyo Dengan pakaian compang-camping Dan muka pucat penuh debu Mereka duduk di pojok ruangan Orang-orang yang hadir Tak dapat menahan haru Di sana-sini Terdengar isak tangis Ada yang mengeluarkan sapu tangan Untuk menghapus air mata Kendati suasana diliputi haru Namun Gubernur Ibn Ziyad Mulai membuka pembicaraan Dia menyatakan bahwa Semua ini Adalah gara-gara tindakan Hussein Zainab membantah keras Dan meminta agar tuduhan itu Tidak usah diungkit-ungkit lagi Kemudian Ibn Ziyad terlihat pula Dalam adu argumen Dengan Ali Zainal Abidin Anak ini juga membantah tegas Tuduhan-tuduhan dari Ibn Ziyad Gubernur itu merasa tersinggung Lalu memerintahkan pengawalnya Untuk membunuh Ali Zainal Abidin Mendengar ini Zainab marah Sekali Dia merangkul keponakannya yang yatim piatu itu Dan berkata Kau harus membunuhku lebih dulu Sebelum tanganmu menjamah Anak kakakku ini Pembelaan Zainab ini Dapat menyentuh Hati Gubernur Ibn Ziyad Yang berwatak keras Dan dia mengurungkan perintahnya Pada hari berikutnya Dia mengirim keluarga itu Ke Damsyik Suryah Beserta mayat Hussein Dan para syuhadak lainnya Ketika keluarga yang malang itu Memasuki istana Yazid Mereka terkejut Melihat kepala Hussein Telah terletak di hadapan Yazid Pemandangan ini Membuat berderainya Air mata Fatimah dan Sukainah Putra Putri Sayyidina Hussein Menyadari hal ini Yazid memerintahkan Agar kepala itu Dipindahkan ke kamar dia Kemudian dia mengarahkan Pembicaraan kepada keluarga itu Kata Yazid Aku turut menyatakan Bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya Semua ini terjadi Sungguh tanpa Sepengetahuanku Seandainya aku berada Di tempat kejadian Tentu Tindakanku akan Lebih lunak Dan aku akan Memaafkannya Ali Zainal Abidin Berdiri Dengan kaki di rantai Dan tangan di gari Yazid Memerintahkan Agar rantai dan gari Itu dilepaskan Kemudian dia berkata Ali Asuhar Ayahmu kurang Memperhatikan hubungan Kekeluargaannya Dengan aku Dia terlalu Meremehkan Hakku Sebagai khalifah Yang sah Dan memulai gerakan Untuk merebut Kekuasaan Akibat dari Tindakan tersebut Adalah apa yang Kamu alami Sekarang ini Ali Zainal Abidin Menjawab Dengan mengutip Ayat Al-Quran Yazid Menjadi Diam termangu Kemudian Dia memerintahkan Agar rumah Di sebelah istana Dikosongkan Dan dirapikan Untuk ditempati Keluarga Hussein Yazid juga Mengganti Kerugian harta mereka Yang dirampok Oleh anggota Anggota prajuritnya Dia menanyai Setiap ibu Mengenai Hartanya Yang hilang Dan menggantinya Dua kali lipat Pada sahabatku Ketika Istri Yazid Mengetahui Bahwa Hussein Telah dibunuh Dan kepalanya Dibawa Kedalam istana Dia merasakan Goncangan Batin yang hebat Dia berlari-lari Ke istana Dan berkata Ya Amirul Mu'minin Benarkah Berita sedih Yang menimpa Cucu Rasulullah Ya Jawab Yazid Suaminya Terkutuklah Ibn Ziyad Yang terburu-buru Nafsu Bertindak Sekejam itu Kata istrinya Sambil menangis Bersama ibu-ibu Pengasuh istana Rumah tangganya Dia mengunjungi Keluarga Hussein Untuk menyatakan Duka citanya Selang beberapa hari Kemudian Yazid Mengirimkan keluarga Yang kemalangan Itu ke Madinah Dengan segala Kehormatan Hal ini Dapat Mengurangi Sebagian Dari beban Penderitaan Mereka Sukainah Hingga Kekuasaan Umayyah Akhirnya Runtuh Tragedi Karbala itu Menggoncangkan Dasar-dasar Negara Yang dibangun Dengan segala Taktik Dan pandangan Jauh ke masa depan Tragedi Karbala Telah menjadikan Yazid Orang yang Paling dibenci Di seluruh dunia Islam Ini membuat Jiwanya tertekan Di dalam Kesedihan Ditambah lagi Karena Dia telah Melanggar Kehormatan Kota Mekah Yang suci itu Tak lama Kemudian Beban dosa ini Dirasakannya Begitu berat Menghimpit Jiwanya Yang sakit Sehingga Membuatnya Menderita Sendiri Ketika Karirnya Yang penuh Kegelapan Itu berakhir Anaknya Yang bernama Muawiyah II Menolak Menjadi Khalifah Jerih payah Ayahnya Membangun Negara Dengan Segala Tipu Muslihat Agar dapat Diwariskannya Kepada Anak cucunya Secara Turun Temurun Ternyata Hanya Bertahan Beberapa Tahun Saja Dan Yazid Anak Yang Dicintainya Itu Tidak Memperoleh Apa-apa Kecuali Gelimangan Dosa Dan Kehinaan Abadi Tak Seorang Pun Penjahat Yang Turut Mengambil Bagian Dalam Malapetaka Karbala Dapat Menghindar Dari Hukum Ilahi Hukum Allah Keadilan Allah Segera Setelah Yazid Meninggal Kufah Jatuh Ketangan Al-Mukhtar Bin Abu Ubaid At-Sakofi Dia Melakukan Tindakan Sabu Bersih Terhadap Orang-orang Kufah Yang Berkhianat Mereka Yang Pernah Mengambil Bagian Dalam Pembunuhan Hussein Tidak Luput Dari Pengejaran Dan Semuanya Binasa Shimar Penjilat Yang Haus Darah Itu Berusaha Meloloskan Diri Tetapi Akhirnya Tertangkap Dia Disembelih Dan Mayatnya Habis Dicabi-cabi Serigala Yang Kelaparan Khawli Bin Yazid Al-Asbihani Juga Mengalami Nasib Yang Sama Ia Dibunuh Lalu Jasad Dibakar Pasukan Al-Mukhtar Menghukumnya Demikian Karena Dialah Yang Membawa Kepala Al-Hussein Umar Bin Sa'ad Mati Dibunuh Bersama Anaknya Penjahat Terbesar Ibn Ziyad Gubernur Kufah Mati Konyol Dalam Perkelahian Melawan Anggota Pasukan Al-Mukhtar Kepalanya Diletakkan Di depan Mukhtar Di istana Yang Sama Dimana Hanya Beberapa Tahun Sebelumnya Kepala Hussein Diletakkan Disitu Di dalam Kitab Al-Bidayah Wan-Nihayah Diterangkan Ada Banyak Riwayat Yang Mengisahkan Hukuman Allah Terhadap Para Pembunuh Al-Hussein Dan Sebagian Besarnya Merupakan Kisah Yang Sahih Ibn Kasir Menuturkan Sebagian Besar Riwayat Tentang Petaka Yang Menimpa Para Pembunuh Al-Hussein Adalah Sahih Sedikit Sekali Dari Mereka Yang Berhasil Selamat Dari Petaka Dunia Tidak Seorang Pun Dari Mereka Yang Mati Tanpa Menderita Sakit Sebelumnya Dan Kebanyakan Mereka Menderita Penyakit Gila Menurut Catatan Ibn Khaldun Al-Mukhtar Terus Memburu Para Pembunuh Hussein Setelah Mendapat Informasi Tentang Keberadaan Ubaid Ubaid Ubaidillah Bin Asad Al-Juhaini Malik Bin Nasir Al-Kindi Dan Hamal Bin Malik Al-Muharibi Yaitu Di Wilayah Qadisiyah Ia langsung Meringkus Dan Membunuh Mereka Dia Juga Menangkap Ziyad Bin Malik Ad-Dubai Imran Bin Khalid Al-Asari Abdurrahman Bin Abu Hashkah Al-Bajali Dan Abdullah Bin Qais Al-Khulani Orang Orang Inilah Yang Al-Mukhtar Lalu Membunuh Mereka Semua Abdullah Atau Abdurrahman Bin Talhah Dan Abdullah Bin Wahab Al-Hamdani Yaitu Sepupu Al-Amashi Juga Ditangkap Dan Dibunuh Usman Bin Khalid Al-Juhaini Dan Asma Bin Bashar Bin Semid Al-Khabisi Juga Bernasib Sama Keduanya Terlibat Dalam Pembunuhan Abdurrahman Bin Akil Dan Merampas Barang Barang Miliknya Setelah Bunuh Al-Juhain Terus Diburu Dan Dibunuh Dengan Cara Yang Berbeda Beda Jika Si pelaku Tidak Ditemukan Rumahnya Pasti Dirobohkan Dan Dibakar Kata-kata Hussein Yang Diucapkan Tak Lama Sebelum Dia Dibunuh Kini Telah Menjadi Kenyataan Dalam Makna Dan Harfiah Semua Musuhnya Semuanya Mendapatkan Balasan Atau Hukuman Berubah Siksaan Dunia Yang Tidak Pernah Mereka Impikan Sedangkan Hussein Sendiri Memperoleh Nama Yang Harum Dan Dikenang Sepanjang Masa Sebagai Seorang Kesatria Sejati Yang Rela Berkorban Dan Pantang Menyerah Demi Membela Kebenaran Dan Keadilan Para Sahabat Perakhirlah Sudah Kajian Karbala History Dan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Kajian Ini Dan Masih Banyak Lagi Kajian Kajian Dari Kisah Kisah Islam Yang Akan Terus Kami Tayangkan Wallahu A'lam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh